Hai, aku ada pesan buat kamu, sedikit cerita tentang pertemuan kita kemarin, pertemuan yang tidak terduga, yang membawa kita pada suatu ketidakpastian, yang sebenarnya aku sendiri sadar bahkan ketidakpastian tersebut. Kala itu kita mulai bertekur sapa, melihat dirimu yang begitu semangat dan tenang, benar-benar membuatku ingin terus menatapmu. Setelah pertemuan kala itu, aku semakin sibuk. Ya, aku semakin sibuk memikirkanmu. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Aku mulai ingin terus berada di sampingmu. Mendengar ceritamu. Membuatmu tertawa. Dan menyiapkan apa yang kau butuhkan. Saat kamu mulai bertanya seperti apa hariku, bagaimana keadaanku, dan apa aja yang aku lakukan hari ini. Aku mulai merasa bahwa di dunia ini, di dunia yang terlihat kejam ini, aku punya kamu. Sebagai rumah ternyaman. Rumah yang begitu aman. Tempat aku bercerita. Tempat aku mengatakan, apa yang tidak bisa aku katakan kepada selain kamu. Kata orang, jangan menjadikan manusia sebagai rumah. Karena itu akan menyakitkan. Manusia itu bisa berubah. Tapi itu bukan masalah bagiku. Bagaimanapun nanti, Perjalanan kita, Kau akan berubah atau tidak, Tapi tetap saja, Saat ini, Kau adalah rumah terbaik untukku. Aku tahu. Berharap pada manusia, Sama saja membiarkan diri terluka. Aku tidak berharap kepada kamu. Aku berharap kepada Robku. Jangan menyerah ya. Aku yakin, Segala niat baik yang kita semogakan, Semua usaha yang sudah kita lakukan, Itu tidak akan sia-sia. Robku maha melihat. Robku maha mendengar. Selagi yang kita usahakan itu baik, Tidak ada yang tidak mungkin. Aku dan kamu akan menjadi kita. Untuk selamanya. Jadi jangan nyerah ya. Kita berjuang bareng-bareng untuk hubungan ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.